Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan 2 Tahun Sidang 2018-2019 DPRD Kota Pontianak digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak pada kami siang. Rapat Paripurna ini terkait penyampaian pemandangan umum 9 fraksi DPRD Kota Pontianak atas 5 rancangan peraturan daerah Kota Pontianak. Yaitu tentang retribusi perizinan tertentu, kemudian perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal dan PDAM Tirta Katulistiwa. Selanjutnya penyertaan modal pemerintah daerah Kota Pontianak kepada PDAM Tirta Katulistiwa untuk program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2019. Serta penyertaan modal pemerintah Kota Pontianak pada perusahaan daerah Bank Pasar Kota Pontianak. Dan yang terakhir penyertaan modal pemerintah Kota Pontianak pada Perseron Terbatas, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Untuk tahapan selanjutnya pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Jarin mengatakan bahwa pada Jumat akan ada jawaban dari wali kota Pontianak terkait pemandangan umum fraksi tersebut. Serta akan ada rapat lanjutan untuk membahasnya bersama komisi-komisi terkait dan badan pembentukan peraturan daerah. Nanti kan ada rapat lanjutan, kan ada badan pembentukan peraturan daerah yang akan mengkaji laporan sembilan fraksi tadi. Jadi nanti diinvestigasi atau diinventarisir lah ya. Besok kan jawaban wali kota, apa yang ditanyakan oleh sembilan fraksi digawab dulu. Nanti berikutnya baru rapat dengan komisi-komisi terkait. Masuk juga Pak Perda. Sebagaimana yang telah dijadwalkan agenda paripurna selanjutnya adalah jawaban wali kota Pontianak atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak yang akan digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Pontianak pada Jumat 18 Januari 2019. Jaini Pond TV memberi tekan.